Intro Hai parents, welcome to Mistrisya channel Apa kabar? Selalu luar biasa bukan? Terima kasih untuk selalu melihat tayangan-tayangan dari Mistrisya channel Di episode yang lalu, Mistrisya membahas mengenai salah satu kecerdasan macemuk Yaitu kecerdasan logis matematis Apakah parents sudah menyaksikannya? Jika belum, yuk kita buka episode yang lalu Nah, bagi yang sudah menyaksikannya tapi belum subscribe Bisa selalu subscribe dan klik tombol loncengnya Sehingga setiap kali ada tayangan-tayangan video yang terbaru dari Mistrisya Parents selalu mendapatkan notifikasinya Setelah ini, Mistrisya akan membahas mengenai kecerdasan visual spasial Apa itu? Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk memahami, memproses, dan berpikir dalam bentuk visual Anak yang mempunyai cerdas visual spasial Memiliki kemampuan untuk menciptakan imajinasi atau bentuk-bentuk tiga dimensi Anak yang mempunyai kecakapan ini Mampu menerjemahkan bentuk gambar dan pikirannya ke dalam bentuk dua atau tiga dimensi Dan memahami konsep spasial Ia juga tertarik dan terlihat antusias pada aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kemampuan ini Kecerdasan visual spasial bisa menunjang proses belajar anak di sekolah Salah satunya, membantu anak untuk memahami dan mengenal posisi benda, arah, dan cara Seorang dengan kecerdasan visual spasial Akan mempunyai kepekaan pada garis, warna, bentuk, ruang, keseimbangan, bayangan, harmoni, serta pola Dan bertumpu pada ketajaman untuk melihat dan mengamati Nah bagaimana dengan ciri anak dengan kecerdasan ini Yang pertama adalah kemampuan untuk menggambar di atas rata-rata Menggambar tiga dimensi dengan detil garis dan warna yang sangat baik Yang kedua, ciri anak dengan kecerdasan ini adalah Mampu menghafal dan mengingat jalan Bahkan ketika ia baru pertama kali melewatinya Apakah parents punya pengalaman dengan ini bersama putra-putrinya? Yang ketiga adalah menggambar denah rumah dan posisi Jika parents menjumpai buah hati di rumah Senang menggambar posisi rumah Atau posisi kamar-kamar yang ada di rumah dengan detail Mungkin buah hati parents merupakan salah satu anak dengan ciri kecerdasan ini Yang keempat, mudah merangkai puzzle Nah parents bagaimana melatih dan mengembangkan kecerdasan ini Yang pertama adalah dengan memberikan banyak aktivitas yang terkait dengan seni dan menggambar Selanjutnya kerajinan tangan Hal ini untuk melatih motorik halusnya saat anak menggambar Kemudian mengenalkan geometri dasar Menggunakan media permainan puzzle misalnya Kemudian belajar navigasi Yaitu belajar mengenai arah Kanan, kiri, depan, belakang, letak dan posisi ruangan, dan sebagainya Selanjutnya permainan-permainan konstruksi Misalnya permainan-permainan balok, bangun ruang, dan sejenisnya Itu tadi pamparan singkat mengenai kecerdasan visual spasial Kalau parents merasa tayangan ini bermanfaat Jangan lupa untuk like and share Sehingga lebih banyak lagi parents lain yang bisa berkembang melalui channel ini Dan parents juga bisa memberikan komen Supaya mistrisya bisa memberikan tayangan-tayangan yang lebih bermanfaat Dan informatif di episode-episode yang akan datang So parents, thank you for watching Until we meet again Mistrisya, sign out Terima kasih telah menonton